Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Keratan Akbar Nama Putri Sara Liana Megat Kamarudin tidak perlu diperkenalkan lagi Sejak terpalit kontroversi rumah tangga bersama pengarah tersyohor Samsul Yusuf yang pernah menggemparkan negara tahun lalu Sewaktu ditemurama MH Putri Sara berkongsi pengalamannya berhijab Sejak 2013 sehingga kini Katanya rezeki yang dimiliki sebelum ini Seperti kehilangan sesuatu walaupun banyak permintaan dan peluang pekerjaan Masih ada yang tidak cukup Sebelum berhijab sentiasa rasa tak cukup Ada saja yang kurang Shooting tak pernah non-stop Sentiasa ada dan banyak duit ketika itu Tetapi saya rasa masih ada yang tidak cukup dan cepat habis Saya faham mungkin rezeki Yang saya peroleh ketika itu Tidak ada berkah Kehidupan saya juga tidak tenang Namun setelah saya berhijrah Dan membatasi apa yang boleh dan tidak boleh Dulu lebih mengejar duit Tetapi tidak sekarang Walaupun satu job saya rasa Sudah cukup dan memandai Katanya Sara juga tidak nafikan Dia menghadapi cabaran dalam istikam Untuk berhijab Tetapi dia percaya ketenangan yang diberikan dari Allah itu Satu nikmat yang susah dicapai Kekuatan dan sokongan dari anak-anak keluarga Dan orang segeliling juga Bermain peranan Kalau saya tak kuat mungkin senang sahaja Saya buka balik tudung Tetapi Sara pilih untuk kuat dan tanam dalam diri Satu ujian Allah beri untuk hari ini Takkan Sara nak pilih jalan yang lebih menyesatkan diri Betul Saya cakap lebih Olo masih tes diri ini Dan syukur Saya semakin kuat dan kuat menempui Setiap dugaan Anak-anak juga menjadi salah satu sebab Saya terus kuat istikam Orang sekeliling juga menjadi salah satu faktor Yang mendorong saya kekal kuat Adalah kawan-kawan yang rajin Dan kelas mengaji Buat saya rasa lebih positif Saya sertakan kelas mengaji Walau sibuk syuting Masih ada masa untuk diselit pengisian ini Bila adanya sesi ini Itulah saat Sara rasa dekat bersama Allah Terima kasih telah menonton